Berarti Mbak Yuneki masih punya pelanggan dari Amerika? Dari Belanda, kemarin juga datang tapi dia udah mau balik. Enak Seng Nyawang atau Enak Seng Maido, mungkin pepatah Jawa itu benar. Seperti yang dialami oleh wanita kelahiran Lamongan yang satu ini. Katakan saja namanya Mbak Yun. 7 tahun lamanya Mbak Yun bekerja di Malaysia di sebuah perusahaan. Kurang enak bagaimana Mbak Yun bekerja di dalam gedung ber AC dengan customer orang-orang bule. Bahkan Mbak Yun beberapa hari sekali pergi ke sebuah gedung perusahaan raksasa yaitu gedung Gogel di Malaysia. Mbak Yun bebas keluar masuk gedung yang mana tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam sebuah gedung ini. Namun lagi-lagi Mbak Yun bosen benjenuh dengan pekerjaan yang dilakoninya. Mbak Yun sekarang memilih tinggal di rumah alias di kampung halamanya di sebuah pedesaan pinggiran kabupaten Lamongan. Seperti apa kisah selengkapnya tentang Mbak Yun dan bagaimana kehidupan Mbak Yun sekarang ini. Apa kegiatannya dan bagaimana dengan pelanggan atau customer-customer bule-nya tersebut. Ikuti penelusuran saya dan berbincang-bincang langsung dengan Mbak Yun di video Youtube kali ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian. Jadi hari ini saya sedang berada di sebuah desa. Ini di jalur Lamongan Selatan ya teman-teman. Jadi jalur Lamongan Selatan ini yang suka melintas dari Kabupaten Jombang menuju Bojonegoro. Ini jalur Lamongan Selatan sudah mulus. Alus mulus alias melenyer. Ya kalau ke arah sana itu ke Sukorame, ke Dungadung, Bojonegoro. Kalau dari belakang itu dari arah Kabuh. Yang mana Kabuh, Jombang. Nah nanti kita akan melakukan perjalanan ke arah Kabuh, Jombang. Nanti ke Kedung Mentakwar teman-teman. Sebelum kita melanjutkan perjalanan kita mampir dulu. Nyoteng-nyoteng orang ayu-ayu ini. Halo, Om. Memang, Om. Memang, Om. Memang, teman-teman. Memang, teman-teman. Memang, teman-teman. Ya, ini bukan teman-teman. Kan, teman-teman, teman-teman. Memang, teman-teman. Dan ini biasanya, yang saya nonton ayu-ayu, Mbak. Kalau ini kita ngomong, ayu-ayu. Ya, penting. Ini apa, Bu? Terusnya kurung-kurung kok soto. Soto. Orang soto. Oh, saya nonton soto. Saya nonton soto. Saya nonton soto. Tapi enak mungkin soto kalau soto? Ya, nonton soto. Dua kakek. Oh, 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 oh. Dua kakek. Dua kakek ini. Ayo, ayo. Mas, gimana? Cantik sekali ini. Oh, ayo. Ya, jelas. Nah, ini kehidupan di desa Lamongan Selatan. Kampung Lamongan Selatan. Ya, omkau itu terdaraan pada lunggul-lunggul kabe. Jadi kehidupan di Lamongan Selatan. Kalau musim tembakau. Bulan Sembilan. Orang panen tembakau. Di jalan-jalan itu sampai lunggul-lunggul. Sampai bu, ya. Ini kok kata karnaval, ya? Kanes karnaval, ya? Kanes karnaval, ya? Oh, mbak. Kalau kita karnaval, ya? Dua jajar-jajar. Dan ini gak hayu, ya? Udah jalan, ya? Udah jalan-jalan. Udah jalan-jalan, ya? 46, ayu, ayu. Sekali lagi tiba. Ayo. Seng 46, ayu, ayu. Ini, ini. Ini, ini. Rondok dari antara itu. Ini. Ini. jadi rondo khabar ini mesti pun masak khabar nih ya biasa Nenek sing noto ayo ini berapa saya while payu ini larang ok lucky bamtos yang tadi ngomong-ngomong Hai ngomong-ngomong jadi ngomong-ngomong jadi nila sing noto ayo ayo kinselong ayo begoklah seket lima danik sing noto miki es rondok orah empun-pun tahun luar so Neku payu Neneku patang puluh lima Sing pundi sing pitu lima Oh datu sing nonton mba-mba Neki payu Neku pitu gamsal Ini yang gue mau nonton bayaran Tunggu-tunggu sehat kabir segini lancar Rondor-rondor cepet oleh judul Sing pundinya tunggal mba ini tambah mba Gimana mba? Mba ini kan pundinya tambah Tambah tiga Saya ngakasih mba ini? Oh ngakasih ya Dia ngakasih lorong kok Belik dari mana? Singkidul kaya orang syuting ya mba Singkidul kaya mba ini lho Bila saya nganyutut orang syuting Oh ini ngakasih mba Memang kehidupan di perdesaan itu masih rukun ya Rukun gotong royong Jadi gantian dengan tetangga Ini gantosan pak Gantosan Dados yang jengan panen Mange tiri wangi kalau tonggone Mange nge tonggone panen direncangi Gantian anhu Gantian otog Baik teman2 seperti itulah ya kehidupan di lamongan selatan jadi ketika musim bako panen, bulan 9 itu mereka itu rame-rame kemudian biasanya itu mereka itu gantian jadi tidak membayari kuli membayari preman kotong royong lah ya kotong royong, bergantian dari satu rumah ke rumah yang lain berbagian oke, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke mana itu? kedung mentawar kejamatan Nimbang Kabupaten Lamongan untuk wilayah sini merupakan sebagian atau wilayahnya itu ikut desa kedung mentawar kecamatan Nimbang Kabupaten Lamongan yang paling sisi selatan teman-teman Lamongan sisi selatan kalau Tidak muda tidak muda tidak muda tidak muda apa ini? terbuka 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 bisa terbuka kecamatan ramangan selatan terutama orang yang sudah sepoh-sepoh ini ya ini sudah masih kebiasaan naik ontel alias sepeda angin ya sepeda angin alias ontel Oke teman-teman disini disini ada salah kata warung saya akan mampir warungnya Mbak Zun nah warung Mbak Zun ini jual kopi dan macam-macam ya teman-teman jadi warung Mbak Zun ini ada kisah uniknya ternyata jadi Mbak Zun ini eh ini Mbak Zun ini dulu pernah bekerja di Google dan sekarang itu buka warung ya kemudian untuk kehidupan di sini kehidupan di daerah sini itu kalau musim kemarau bulan 98 seperti ini ini wangkunya apa namanya mepem bako panen soto teman-teman tapi nopis jenisnya ten Malaysia tahun pilihan Mbak dikirim tengane Google Oh ten gedung Google berarti personen itu ten gedung Google Oh nenggong gedung Google sedihnya Oh nenggong gedung Google sedihnya Oh nenggong gedung Google jadi sepulang pesan dikirim gedung Google Oh berarti neng Mbak ini ini bebas yang belakang gedung Google ya Hai masih boleh lah boleh oleh izin masuk di gedung Google karena dikirim oleh perusahaan masuk neng gedung Google terus neng gedung Google itu nenggong Oh nenggong gedung Google berarti sing di sepaling sebeti Mbak Yuneki masih punya pelanggan kan atau customer punya customer tuh misalnya dari Amerika terus misalnya mau sepa mau apa itu bisa bisa apa ya apa namanya Mbak ketemu di Surabaya jadi masih bisa calling-calling an nanti bisa sepa di temanku dari Belanda kemarin datang tapi ya udah mau balik Oh jadi punya teman dari Belanda sempat datang ke Indonesia mau ini tapi enggak sempat juga Sibuk 17-an sempurna sampai loh sebenarnya mau ketemu ya aku masih punya customer tapi dari lu enggak mau yang dari Indonesia kenapa Mbak Anu ya duitnya jadi jadi mungkin kurang minat ya Oh kalau Oh jadi kalau customer dari apa namanya luar negeri itu justru malah orangnya itu baik-baik Mbak ya takutnya kalau customer Indonesia iseng-iseng sering keluar masuk gedung Google tapi sekarang memilih tinggal di kampung halaman buka warung senengnya nurui es kan enak enak Mbak leo kan enaknya bosan ya aku tahu loh jadi seneng berarti ternyata kerjaan di gedung yang ada di ASEAN itu lebih enak dan bisa mbak ya enak bisa ternyata panganannya enak-enak ya? panganannya enak-enak, hamburger, hotdog, terus pengalaman pribadi ada untuk customer luar, tipe gede 50 ringgit, 100 ringgit jadi ada mijet atau sepah, mijet gede, ini tipe gede, 10 ringgit 50 ringgit, 100 ringgit nah ini mbak mau mempraktekan salah satu atau memperagakan salah satu alat sepah yang dipraktekan di gedung google malaysia jadi mbak ini mau mempraktekan salah satu ketika melakukan treatment atau sepah, sauna yang pernah diperagakan di gedung google malaysia jadi sering melakukan demo di gedung google malaysia mbaknya ini, ini salah satu atau prakteknya itu dengan alat ini ya alat ini langsung didatangkan dari luarnya negeri terus lunggungnya dimana mbak, prakteknya ini? eh, angkur sih pak ji, langsung praktek pak ji men tenang pak ji setengah jam cuma 30 jam setengah jam cuma 30 jam jadi koncok-koncok dan teman-teman yang menginginkan sepah dengan cara modern sauna kaki untuk bikin kaki tambah rilek bisa langsung datang di warungnya mbak Iyun yang berada di desa gedung mentawar jadi letaknya ini berada di sebelah timur gedung mentawar disini bisa lakukan sepah kaki atau sauna ya tujuannya untuk membuat rilek mbak ya oh, jadi kakinya pegel-pegel lino-lino, kaku-kaku bisa langsung datang ke sini setengah jam cuma 30 ribu setengah jam 60 ribu dan jika berjam-jam mungkin sampai tidak kuat oh, ya kok ditutupi mbak? jadi UAP nanti ya oh, UAP ya nunggu UAP di sini apaan itu? ginger tea apa? ginger tea ginger tea lah, kok tea ini enak tea ini? oh, jadi bosong inggrisnya wedang jahatnya itu ginger tea eh, ginger tea tadi saya sempat bingung teman-teman jadi kalau melakukan treatment minuman sauna kaki atau sepah kaki ini ya itu diwajibkan atau biasanya diberi dengan minuman minuman ginger tea nah, ginger tea ini itu ini ku sampe anu caro jawa ini itu wedang jahe caro jawa itu wedang jahe kalau bos inggrisnya saya kira ginger ginger drink ternyata ginger tea ini gak manis yang manis di sana kawan-kawan ini yang punya Pakci Channel ya silahkan di subscribe ya ini adminnya Pakci Channel ini karena kakinya itu agak suka lino-lino makanya saya bawa ke sini supaya sembuh ya seperti itulah penelusuran saya pada kehidupan perdesaan dan juga saya telah berbincang-bincang dengan Mbak Yun yang sudah pernah bekerja di Malaysia selama tujuh tahun kini pilih tinggal di kampung halaman namun uniknya Mbak Yun masih punya pelanggan atau customer dari orang-orang luar negeri atau buli demikianlah video kali ini semoga bermanfaat ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati